Hai eh saya Junianto Pak Babang pertanyaan pertama saya apakah betul Pak itu yang bahwa dulu tuh Dewa Arab kuno tuh betul Allah Pak Dewa bulan ke itu pertama dan kenapa kalau memang betul itu Dewa bulan Arab kuno itu Allah Kenapa kita sebagai orang Kristen kok kok memakai nama Allah Pak itu pertama Pak pertanyaan yang kedua Oh isu ada isu yang berkembang isunya Bapak Yesus dulu waktu usia 12-30 tahun itu isunya ke India ke India belajar Buddha sehingga eh ajaran Yesus jadi bertolak belakang dengan ajaran Taurat itu nanti maaf Pak Bambang bisa menjawab isu itu aja dulu ya Allah itu nama Dewa itu enggak betul itu salah ini kalau kita mau melihat itu tentu harus di ya gini loh makanya itulah kelemahan debat-debat ya seperti itu Hai asalkan merugikan orang lain kemudian kita munculkan jadi itu motivasinya kadang-kadang debat itu menjatuhkan orang lain itu yang tidak fair jadi kebetulan karena debat-debat itu dikembangkan oleh Kristen yang kebanyakan dari mewarisi budaya Barat dengan Islam nah kemudian orang-orang budaya Barat ini tidak terlalu banyak memahami situasi di Timur Tengah ya kata Allah itu bukan Dewa kata Allah itu kata netral al-ilah ilah itu artinya sembahan al itu kata sandang bahasa Arab itu seperti bahasa Inggris te jadi ilah itu God al itu de de God Tuhan yang itu ya sembahan yang satu itu nah itu tergantung siapa yang pakai kalau yang pakai orang Yahudi ya itu adalah Allah Abramisak dan Yaakub yang dikenal dengan Adonai kalau itu adalah orang Kristen ya Allah Abramisak dan Yaakub yang sudah menyatakan diri dalam Yesus Kristus makanya kata Allah itu tidak dipakai oleh kalangan Islam sebelum zaman Islam pun kata Allah itu sudah dipakai di lingkungan Kristen buktinya Prasasti Jabat Prasasti Jabat itu dokumen dari dokter ditulis pada tahun 512 Masih nah Nabi Umat Islam itu lahir 571 nah di dalam Prasasti Jabat itu dikenal istilah Bismillah demi nama al-ilah lalu Prasasti Umul Jimal itu pertanggi yang punya tiga anak perempuan Alata Usa dan Manat itu urusan lain urusan yang memaknai istilah itu ya kan seperti Alata Usa dan Manat itu kalau di Petra Yordan itu bukan anak dari Allah tapi anak dari Dusara dewa tertinggi itu jadi di lokal Arab pada zaman itu ada bervarian beda-beda maka kata Allah itu bisa diubah bentuknya itu dalam bahasa misalnya kalau bahasa Arab yang dipakai di lingkungan Kristen itu lebih variatif ya kalau dalam Islam seruan untuk menyebut Tuhan kan hanya ada dua Ya Allah dan Allahumma kalau dalam Islam kalau dalam Kristen itu bahasa Arab yang dipakai di lingkungan orang Kristen di Libanon, di Syria, di Mesir itu ada tiga Ya Allah, Allahumma, dan Ayuhal-illah Ayuhal-illah jadi rumit kan namanya bahasa ya kalau misalnya dalam Islam Allahumma ini autubika misalnya di Kristen ada itu misalnya Allahumma ij'alna mustahakin anakku labi syukur kalau doa Bapak kami itu kan di awal dari itu kalau di gereja koptik ortodok itu Ya Bismillah Amin Demi nama Bapak dan Putra dan Kudus Allah yang Asa Amin Ya Rabbi Raham Ya Rabbi Raham Ya Rabbi Raham Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Ya Rabbubarik Tuhan berkatilah kami Lalu Allahumma ij'alna mustahakin anakku labi syukur Ya Allah izinkanlah kami berdoa dengan penuh ucapan syukur baru Doa Bapak kami diawali Allahumma Ya Allahumma itu tanyakan dari mana asalnya Artinya kan Ya Allah padahal Allahumma itu sebetulnya Sudah muncul sebelum zaman Islam sebagai salinan dari kata Elohim Elohim menjadi Allahumma itu Ya Allah dalam konteks doa Tapi juga bisa pakai seruan ya Ya Allah misalnya Doa Trisakion di gereja ortodok Yunani Gereja ortodok Yunani Saya kan ngomongnya semua ada datanya Nggak sekedar Nih orang-orang barat ini kan nggak paham ini Krisen-krisen barat itu Karena dia tidak tahu tradisinya Lah saya hidup dari gereja itu Kan saya paham Saya kuliahnya juga di Timur Tengah Saya waktunya di Timur Tengah tidak pernah masuk gereja Baptis Gereja Betel Enggak ada di sana gereja-gereja itu Yang ada gereja kata Elohim Gereja ortodok itu Misalnya Trisakion ortodok Yunani itu Qudus Allah Qudus Allah Quduslah engkau Ya Allah Quduslah engkau yang maha kuasa Quduslah engkau Kuduslah engkau yang tak berkematian Kasianilah kami Itu namanya Trisakion Kalau di gereja Apa misalnya Yang lain misalnya Kutusul ya Allah, Kutusul ya Kowi Kutusul ya Gheril Ma'ati Gheril Ma'ati Irhamna misalnya Atau dalam nyanyian yang lebih Lebih barat itu ada juga nadanya Kutusul Lila Kutusul Lila Kowi Kutusul Lila Lila Yamut Irhamna Kutusun Kutusun Ya Man Sulib Ta'an Irhamna Ini gereja Ortodoks Syria Gereja Maraudit Libanon Nah Islam Cuman mengenalkan dua kosa kata tadi Ya Allah dan Allahumma Di Kristen Ayuhal Ilah Ayuhal Kowi Al Ilah itu asalnya Yang menjadi kata Allah Seperti Al Unas Menjadi Anas Maka Al Ilah Menjadi Allah Soal kemudian orang Yahudi Memiliki pemahaman yang berbeda Dengan orang Kristen Sama-sama pakai kata Allah Misalnya Rabi Sa'atiya Gaon Ya Itu Teks Arabnya Ditulis Allah juga Seperti itu Sudara-sudara Kenyataannya Seperti itu Jadi kita tidak bisa Kata Allah itu seperti Kata Tuhan itu di Indonesia Tidak sepenuhnya sama Tapi tergantung siapa Kalau orang Hindu Ya Tuhan itu Ya Tuhan Apa namanya Brahmawid Nusiwa Kalau bagi orang Kristen Ya Tuhan dalam Yesus Kristus Dalam Islam Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cuman kalau di Timur Tengah Orang ngomong Subhanahu Wa Ta'ala Itu pasti Islam Kalau ngomong Allah saja Bisa Kristen Bisa Yahudi Nah tergantung Kalau ngomong Misalnya Alhamdulillah Bisa Islam Bisa Kristen Tapi kalau Alhamdulillah Hirobil Alamin Pasti Islam Karena itu formula doa Meskipun artinya netral Tapi itu karena Surat Al-Fatihah Orang Kristen Tidak ngomong itu Karena kalau doa Tanawal itu Sebelum Menerima tubuh Dan darah Kristus Itu ada kata Alhamdulillah Di liturgi Kereja Syiria Alhamdulillahi Ala kairatihi Alhamdulillahi Ala abdalihi Alhamdulillahi Ilal Ilal Abad Ya Segala puji Bagi Allah Atas kebaikannya Dan seterusnya Segala bagi Allah Selama-lamanya Baru Inilah tubuh Kristus itu Itu Bukan di Karang-karang Sekarang Sebelum Zaman Islam Prasadzini Prasadzini Kristus sudah pakai Kata Allah Bukan Dewa Bulan Itu ya Kemudian yang kedua Di Apa namanya tadi Di Tengah Rai Yesus pergi ke India Itu tidak ada datanya Itu katanya Bukan faktanya Nah pertanyaannya Ini itu soal Gereja kuno lagi Jawabannya Dan Yahudi Tentu saja Karena Yesus orang Yahudi kan Nah Kenapa Alkitab Hanya mencatat Yesus itu Usia 8 hari Di sunat Ya Kemudian usia 12 tahun Dibawa kebaik Allah Kemudian dia tampil Kira-kira 30 tahun Kemudian ketika Yesus Mengatakan Abraham melihat Hariku Orang Yahudi Mengatakan Umurmu belum sampai 50 tahun Kenapa Angka-angka itu Ada dalam Alkitab Tanpa kita melihat Tradisi Yahudi Kita tidak tahu Apa-apa Maka lalu Kemana Yesus Antara umur 12 Sampai umur 30 tahun Nah mungkin Ke India Karena tidak tahu Bagaimana kehidupan Tradisi orang Yahudi Kenapa sekarang Tahun baru Diawali 1 Januari Padahal Yesus lahirnya 25 Desember Yesus itu lahir 25 Desember Itu catatan sejarah Dari tahun 126 Pemujaan Dewa Matahari 25 Desember Itu nyontoh Gereja Karena Pemujaan titik Balik musim dingin Baru terjadi Zaman Aurelian Tahun 274 Sementara Kalender Natal Sudah ditetapkan Tahun 126 Sebagai Penetapan Dalam Apa Hukum Gereja Itu tahun 189 Di Alexandria Makanya kita Mesti membaca Sejarah Kuno Bukan hanya Sejarah Martin Luther Calvin Johannes Calvin Sejarah Ewang Bertengkar Ulang-ulang Akibatnya kita Ini Anggap Katulik itu Sebagai agama lain Itu warisan Penjajah Itu Jangan kita Pakai lagi Katulik di Indonesia Di sensus Jadi agama lain Itu karena Penjajah Karena Katulik Dulu dibawa Oleh misi Portugis Portugis Itu musuhnya Belanda Rebutan Rempah-rempah Di Maluku Itu loh Kira-kira Makanya Kalau di Mesir Katulik Protestan Ortodok Itu namanya Kristen Enggak Dibedakan Dibedakan Kalau dia masuk Gerejai Baru beda Tapi Kalau di sensus Pemerintah Pokoknya Kristen Gerejanya Kristen Ada yang Katulik Ada yang Ortodok Ada yang Protestan Dan seterusnya Itu Nah kita Ini kan Mewarisi Teologi Wong Tukaran Kita Terus-teruskan Di Indonesia Sampai saya Guyoni Orang bentuk Salib Dimasalahkan Di Indonesia Itu salib Ini kalau Tidak ada Gambarnya Itu salib Kristen Protestan Kalau ada Gambarnya Itu salib Katulik Nanya ke saya Mana Pak yang Bener Pertanyaan Rabermudu Kok takok Ini mas Ini jawabannya Gampang Itu Nah kenapa Yang namanya Minggu Pasca Itu tidak Ada Kalau tidak Ada Jumat Agung Nah katulik Itu ada Salib Yang dibuat Pada Memperingati Jumat Agung Yesus masih Tergantung Di salib Hari Jumat Nah Protestan Hari Minggu Yesus sudah Dikubur Sudah bangkit Makanya Tidak ada Lagi Gambarnya Jadi Yang salib Tidak ada Gambarnya Itu Hari Minggu Salib Yang ada Gambarnya Hari Jumat Gini Kok kamu Persoalkan Pertanyaan Tidak Bermutu Tapi Orang-orang Reformnya Tidak suka Kalau saya Ngomong Gini Karena Mereka Sudah Terlalu Diajarkan Katolik Itu Lawan Kita Katolik Itu Musuh Kita Kalau Saya Enggak Itu Kira-kira Yang terjadi Di Indonesia Itu kan Seperti itu Yang Tidak penting Itu Dianggap Penting Tapi Yang penting Justru Yang gini Kan Tidak Terjawab Sampai Dibuat Parodi Oleh Pelawak Menado Yang katanya Sejarah Nabi Muhammad Lebih jelas Daripada Sejarah Kristen Ya Karena Dia Orang Gemim Tidak Ngerti Ini Gereja Gemim Coba Anda Tanya Kepada Orang-orang Katolik Atau Orang Kristen Di Israel Kan Tau Kenapa Ini Saya Bacakan Sebuah Dokumen Yang Namanya Pirke Abot 21 Pirke Abot Itu Artinya Etika Bapak Bapak Leluhur Israel Nah Ini Bagian Dari Misnah 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 Itu Torat Lisannya Orang Yahudi Berhatikan Saya Bacakan Ini Dari Sini Sudah Ratusan Buku Ini Saya tinggal Klik-klik Saya cari Ketemu Berke Berke Abot 21 Anda Lihat Sefaria Jadi Nama Itu Apa Namanya Bebnya Itu Namanya Sefaria Terus Anda Tulis Berke Abot 21 Kan Keluar Nanti Nah Kira-kira Bisa Bisa Menggambarkan Perisanya Begini Hu Hayah Umir Dan Rabi Berkata Dia berkata Ben James Sanim Lamigra Usia Lima Tahun Untuk Belajar Kitab Suci Ya Ben Esher Lamisnah Usia Sepuluh Tahun Untuk Belajar Misnah Misnah Ini Termasuk Torat Lisan Kemudian Ben Selos Esreh Lamisvot Umur 13 Tahun Bar Misvah Zaman Yesus 12 Tahun 12 13 Jadi Untuk Misvot Itu Hukum Tadi Sejak Umur Itu Seorang Yaudi Dinyatakan Akil Balik Maka Dia Menerima Kok Hukum Torat Ya Usia 12 13 Tahun Itu Adalah Untuk Apa Yang Namanya Misvot Ben Khamis Esreh La Talmud Usia 15 Tahun Belajar Talmud Nah Talmud Itu Apa Istilahnya Itu Deskripsi Lebih Lanjut Dari Tek Tektor Selisan Tadi Kemudian Ben Semuneh Esreh Lakulpa Lakupah Kupah Itu Kanopi Usia 18 Tahun Usia Pernikahan Jadi Orang Yahudi Menikah Itu Usia 18 Tahun Lalu Ben Selosim Lakuah Usia 30 Tahun Itu Usia Kekuatan Lalu Ben Arbaim Labinah Usia 40 Tahun Itu Usia Kebijaksanaan Lalu Ben Gamis Simla Etsa Usia 50 Tahun Itu Usia Orang Memberi Nasihat Nah Sampai Sini Dulu Kenapa Yesus Ke Apa Dibawa Umur 8 Hari Karena Disunat Orang Yahudi Itu Menjadi Anak Perjanjian Setelah 8 Hari Jadi Dihitungnya Ketika Dia Kapan Ber Hamilah Disunat Kalau Yesus Lahir 25 Desember 8 Hari Setelah Itu 1 Januari Maka Tanggal 1 Januari Jadi Tahun Baru Itu Kalau Di Gereja Gereja Kuno Dikenal Dengan Kitan Al-Masih Yaitu Sunat Yesus Tidak Boleh 12 Tahun Harus 8 Hari Kalau Umat Islam Mengatakan Kami Lebih Setia Pada Torat Musa Tidak Setia Karena Kamu Sunat Belasan Tahun Itu Sunat Ismail Bukan Sunat Ishak Karena Ishak 8 Hari Jadi Bukan Dikerat Daging Dari Tubuh Kita Yang Dipentingkan Tapi Tanda Perjanjian Maka Ada Pembagian Tugas Rasul Bagi Orang Yang Bersunat Misalnya Yakobus Ada Rasul Bagi Orang Tidak Bersunat Misalnya Paulus Dari Dulu Sampai Sekarang Orang Yahudi Juga Paham Itu Mereka Mereka Yang Berada Dalam Pelayanan Orang Orang Yahudi Orang Orang Yahudim Berlaku Mis Vod Mose Atau Tari Tari Mose 613 Hukum Musa Termasuk Tidak Boleh Makan Babi Tidak Boleh Makan Unta Tidak Boleh Makan Kelinci Jangan Hanya Diambil Satu Babi Tidak Boleh Kami Lebih Torak Daripada Orang Kristen Unta Kamu Makan Tidak Boleh Juga Pelanggaran Makan Babi Bagi Orang Yahudi Sama Persis Dengan Pelanggaran Makan Kelinci Sama Persis Dengan Makan Belut Sama Persis Dengan Makan Ikan Yang Tidak Persis Ikan Patin Yang Enak Sekali Di Kalimantan Itu Sama Itu Ya Kalau Orang Mengatakan Orang Yahudi Kenapa Anti Sekali Dengan Babi Yahudi Tidak Anti Babi Makanya Di Yerusalem Orang Ada Restoran Babi Ya Ditulis Lo Kosher Jangan Masuk Kesitu Sampingnya Kosher Boleh Makan Tapi Yang Makan Tidak Menghancurkan Yang Tidak Makan Ini Beda Dengan Kita Kita Ini Begitu Ngomong Ini Halal Yang Lain Gak Boleh Yang Lain Hindu Yang Lain Boleh Orang Makan Sapi Sapi Di Bali Kan Gak Boleh Karena Itu Simbol Daripada Batara Siwa Yaitu Andini Tapi Kalau Babi Dihalalkan Bagi Orang Hindu Sapi Yang Dilarang Jadi Halal Bagi Islam Sapi Haram Bagi Hindu Ya Babi Halal Bagi Hindu Haram Bagi Islam Itu Namanya Toleransi Nah Karena Seperti Itu Maka Orang Non Yahudi Ini Sejak Semula Memang Boleh Makan Babi Karena Berlaku Atas Mereka Hukum Nuh Ini Yang saya ceritakan Ini Yahudi Bukan Kristen Hukum Nuh Itu Tujuh Yaitu Pertama Larangan Abu Dasara Kedua Larangan Kelilat Hashem Menista Tuhan Ketiga Larangan Gilui Arayot Yaitu Imoralitas Seksual Atau Percabulan Yang Berikutnya Gesel Tindakan Kekerasan Perampokan Yang Yang Berikutnya Lagi Sefik Kud Damim Yaitu Pertumpahan Darah Yang Selanjutnya Lagi Yang Dikenal Dengan Efer Min Hagai Makan Binatang Yang Mati Dicekik Misalnya Darah Tidak Boleh Dimakan Itu Bagi Non Yahudi Terakhir Untuk Menegakkan Enam Hukum Itu Diperlukan Dinin Mahkamah Yang Adil Itu Non Yahudi Sejak Pertama Makanya Ketika Orang-orang Apa Namanya Non Yahudi Memaksakan Hukum Yahudi Yang Ada Di Yerusalem Itu Orang-orang Parisi Yang Sudah Pertobat Menginginkan Agar Orang-orang Non Yahudi Yang Percaya Yesus Harus Ngikuti Sunat Dan Hukum Musa Rasul Bersidang Di Yerusalem Itu Yang Dikenal Dengan Konsili Pertama Yerusalem Kisah Rasul Pasal 15 Pertama Tama Petrus Sebagai yang Paling senior Di antara Para Rasul Makanya Namanya Selalu Diurutan Pertama Senior Ini Mengatakan Kita Ini Nenek Boyang Kita Juga Tidak Mampu Menanggungi Kenapa Kita Harus Memaksakan Kepada Orang Yang Bukan Yahudi Yang Memang Tidak Wajib Melakukan Hukum Musa Yang Wajib Melakukan Hukum Musa Itu Orang Non Yahudi Lalu Coba Apakah Tuhan Berkada Juga Bagi Orang Non Yahudi Disuruh Kesaksian Barnabas Sama Paulus Ternyata Tuhan Juga Berkarya Di antara Non Yahudi Terus Yang Mengusulkan Memutuskan Tidak Terikat Pada Hukum Yahudi Siapa Agar Kembali Kepada Hukum Nuh Itu Yakobus Bukan Paulus Jadi Jangan Menuduh Paulus Memalsu Ajaran Yesus Itu Ajaran Dari Mana Itu Sumbernya Dari Mana Yang Menentukan Mengingatkan Bukan Menentukan Penentuannya Bersama Mengingatkan Kan Sejak Dulu Memang Orang Non Yahudi Tidak Berlaku Hukum Yahudi Berlaku Hukum Nuh Lalu Yakobus Yang Berkata Itu Hendaklah Kita Menghindarkan Saja Dari Empat Hal Empat Hal Itu Bentuk Singkat Dari Tujuh Hukum Nuh Tadi Kalau Yahudi Menyebutnya Tujuh Di Kisah Rasul Hanya Empat Yaitu Perintah Kelilat Hashem Dan Nabodah Zarah Karena Disatukan Menjadi Satu Hukum Itu Yang Kedua Dari Percabulan Itu Gilui Arayot Ya Yang Berikutnya Lagi Dari Darah Itu Tindakan Kekerasan Pembunuhan Penculian Dijadikan Satu Terus Yang Terakhir Makan Binatang Yang Mati Diceke Itu Hukum Nuh Itu Jadi Sejak Dulu Memang Tidak Berlaku Bagi Orang Orang Non Yahudi Hukum Musa Yang Berlaku Hukum Nuh Inilah Pluralisme Hukum Jadi Kalau Sekarang Orang Tanya Kepada Saya Kamu Orang Apa Saya Orang Tionghoa Orang Tionghoa Itu Kalau Korban Binatangnya Babi Nenek Moyang Kita Dulu Kan Makanya Ada Kelendeng Kan Kelendeng Tidak Ada Kambing Kebanyakan Babi Orang Papua Kalau Sesama Suku Itu Perang Kemudian Mereka Sudah Menyembeli Babi Itu Damai Artinya Jadi Binatang Babi Itu Adalah Binatang Yang Memang Dipakai Oleh Suku Suku Non Yahudi Anda Tahu Bilyal Bin Beor Yang Penyihir Yang Mengutuk Orang Israel Itu Prasastinya Ditemukan Di Yordan Namanya Prasasti Bilyam Bar Beor Nah Bilyam Bam Beor Itu Kalau Menurut Orang Yahudi Itu Disebut Sebagai Nabi Bagi Bangsa Non Yahudi Nah Itu Jumlahnya Tujuh Termasuk Ini Saya Cerita Agama Yahudi Nabi Bagi Bangsa Non Yahudi Itu Adalah Sifah Tujuh Nebi Im Leumot Hak Olam Jadi Tujuh Nabi Bagi Orang Orang Bukan Yahudi Bagi Bangsa Bangsa Lain Umut Hak Olam Menjadi Bahasa Umi Nabi Al-Umi Itu Rasanya Dari Umut Hak Olam Nabi Bangsa Bangsa Lain Makanya Dalam Islam Nabi Muhammad Itu Disebut Nabi Al-Umi Itu Kemungkinan Kemungkinan Tapi Kalau Saya Ngomong Islam Tidak Mau Terlalu Dalam Saya Nanti Orang Salah Paham Saya Di Apa-apa Ini Tidak Mau Saya Yang Penting Saya Hanya Menunjukkan Kepada Anda Kekristenan Itu Agama Yang Begitu Mendalam Dengan Sejarah Dengan Arkeologi Dengan Bukti Teks Kalau Orang Tidak Pede Berarti Yang Lain Yang Punya Kelainan Itu Kristen Sendiri Ada Something Wrong Dengan Pikirannya Yang Begitu Luar Biasanya Semua Bisa Dikros Cek Jadi Dalam Kontek Penemuan Apa William Bin Beor Ini Itu Dikatakan Bahwa Mereka Menyebut Nama-nama Binatang Yang Kemungkinan Itu Binatang Korban Itu Babi Jadi Artinya Bagi Bangsa Yahudi Kalau Bangsa Lain Makan Babi Itu Mereka Tidak Ngaruh Itu Itu Urusan Bangsa Lain Itu Memang Istilahnya Hukumnya Berbeda Bagi Bangsa Lain Nah Tujuh Hukum Bagi Bangsa Lain Termasuk Siapa Termasuk Nuh William Bin Beor Dan Orang Makanya Tinggalnya Di Os Os Itu Di Wilay Yordan Itu Suku Edom Jadi Karena Edom Itu Bukan Israel Keturunan Esau Mereka Makan Non Yahudi Dan Itu Pengakuan Alkitab Bahwa Tentang Adanya Nabi Non Yahudi Termasuk Nabi Apa Bukan Nuh Siapa Namanya Ayub Ayub Sorry Bukan Ayub Tapi Hukum Itu Namanya Hukum Nuh Karena Apa Itu Sebelum Jaman Musa Makanya Hukum Musa Itu Dibagi Tiga Ini Saya Tahu Supaya Anda Tidak Nuduh Nuduh Paulus Katanya Nabi Apa Istilahnya Rasul Yang Mengubah Torat Itu Orang Yang Kurang Preferensi Yang Pertama Hukum Yahudi Itu Berdasarkan Bekitab Ulangan Pasal 6 May 20 Hukum Yahudi Terdiri Tiga Pertama Mis Patim Mis Patim Itu Hukum Universal Umum Berlaku Bagi Yahudi Contohnya Jangan Mencuri Jangan Membunuh Jangan Bersina Jangan Bersaki Dosta Itu kan Universal Jangankan Sesama Manusia Anda Nipu Anaknya Setan Setannya Pasti Marah Itu Saking Universal Bener Tidak Itu Mis Patim Yang Kedua Itu Namanya Edot Edot Itu Hukum Peringatan Nah Peringatan Itu Intinya Apa Intinya Untuk Israel Tidak Untuk Kita Contohnya Jangan Kamu Makan Daging Di Sendi Pangkal Paha Apa Itu Berlaku Bagi Orang Menadu Enggak Berlaku Itu Berlaku Untuk Orang Israel Karena Apa Nenek Moyangnya Itu Yaakob Kalau Kamu Makan Daging Di Sendi Pangkal Paha Kamu Tidak Berbela Rasa Terhadap Perjuangan Yang Kike Dari Kakek Moyang Kita Yaakob Jadi Setiap Kali Kamu Makan Daging Di Sendi Pangkal Paha Ingat Peristiwa Yaakob Maka Jangan Dimakan Itu Bentuk Solidaritas Terhadap Kakek Moyangnya Lalu Kakek Moyangnya Orang Ponorogosuro Menggolo Enggak Pernah Dipukul Kakinya Relevansinya Apa Kakek Moyangnya Orang Menadur Rimpande Atau Senduk Enggak Pernah Dipukul Kakinya Kan Enggak Ada Hubungannya Ya itu Yang Namanya Hukum Peringatan Lalu Contohnya Lagi Jangan Kamu Makan Daging Atau Makan Kambing Dengan Susu Induknya Jadi Susu Betawi Enggak Boleh Karena Dimasak Sama Susu Itu Kenapa Itu Pesannya Israel Itu Bangsa Yang Kudus Kudus Itu Artinya Bukan Israel Itu Suci Bukan Israel Itu Paling Kudus Dari Yang Lain Tidak Dikuduskan Dipisahkan Dari Bangsa Bangsa Sekitar Karena Untuk Proyeknya Tuhan Hadirnya Keselamatan Yang Akan Datang Dipilihlah Satu Bangsa Bangsa Ini Akan Melahirkan Mesias Dimana Semua Kaum Di Muka Bumi Akan Diberkati Sejak Janjinya Kepada Abraham Apa Yang Menakutkan Orang Timur Tengah Saat Itu Sehingga Mereka Jatuh Pada Penyembahan Berhala Kemandulan Itu Yang Di Timur Tengah Itu Paling Ditakuti Makanya Sarah Sekaligun Dia Perempuan Merdeka Sekalipun Dia Cantik Tapi Dia Rahimnya Mandul Maka Itu Ahib Sampai Dia Tiga Memberikan Hagar Kepada Suaminya Tiga Suaminya Dikembul Dengan Hagar Tau gak Dikembul Dikembul Itu Kendurian Itu Dikembul Itu Ceritanya Kan Begitu Karena Apa Dia Takut Mandul Karena Tidak Bisa Meneruskan Keturunan Contoh Contoh Berikutnya Lagi Anak Anak Lot Tidak Ada Laki-laki Disini Bagaimana Kita Melanjutkan Generasi Kita Siap Kalau Generasinya Sudah Punah Punah Seluruh Wangsanya Dia Itu Menakutkan Bagi Orang Timur Tengah Lah Karena Tidak Ada Laki-laki Lain Di Peristiwa Itu Maka Kekhawatiran Yang Menghantui Dua Anak Lot Inilah Yang Membuat Kasih Mabuk Bapaknya Artinya Apa Anak Anak Lot Tau Itu Pelanggaran Bapaknya Sendiri Disuruh Menjinai Dia Makanya Dia Kasih Mabuk Supaya Dia Tidak Sadar Kalau Itu Bapaknya Setelah Bapaknya Mabuk Bapaknya Sama-sama Tidak Sadar Lalu Terjadilah Apa Hubungan Yang Keliru Itu Lahirlah Bangsa Yang Namanya Amon Dan Moab Makanya Di Yordan Itu Amon Moab Satunya Lagi Amon Itu Sekarang Aman Moab Itu Dari Bangsa Esau Satunya Lagi Edom Edom Itu Dari Bangsa Esau Moab Moab Dan Amon Itu Anak-anaknya Nuh Anak-anaknya Lot Tadi Nah Orang Jangan Membayangkan Lot Itu Kemudian Dengan Peristiwa Ribuan Tahun Setelahnya Nabi Dikasih Mabuk Sama Anaknya Ini Alkitab Ini Tidak Cocok Dengan Moralitas Ini Bukan Suruh Nyontoh Ini Ini Kasus Terjadi Ribuan Tahun Yang Lalu Ketika Dunia Timur Tengah Ketakutan Orang Tidak Punya Generasi Yang Berlanjut Itu Yang Kedua Masa Nabi Seperti Itu Yang Mengatakan Lot Nabi Itu Ya Sapa Lot Itu Bukan Nabi Dalam Krisen Dalam Yahudi Yang Mengatakan Lot Nabi Itu Islam Kita Bukan Enggak Mengatakan Lot Itu Nabi Jadi Jangan Salah Paham Dan Berpaham Salah Ini Namanya Anakronisme Ana Itu Melawan Kronos Itu Sejarah Kronologinya Ribuan Tahun Yang Lalu Kita Ukur Dengan Zaman Kita Ya Tentu Berbeda Tapi Ini Bukan Disuruh Untuk Mencontoh Ini Kasus Kasus Yang Diceritakan Dalam Alkitab Alkitab Itu Kan Jujur Semua Dicatat Apa Adanya Bukan Disleksi Yang Tidak Cocok Dibuang Yang Tidak Cocok Dibakar Ya Salah Kalau Yang Ternyata Bener Lebih Baik Dilestarikan Dua-duanya Ya Itu Yang Namanya Ketakutan Terhadap Kemandulan Makanya Dewa Yang Paling Laris Itu Dewa Kesuburan Dewi Kesuburan Dulu Sebelum Bethlehem Menjadi Yahudi Kata Bethlehem Itu Rumah Dewa Kesuburan Tapi Kemudian Setelah Jamannya Yahudi Lahem Diartikan Lehem Roti Rumah Roti Efratah Itu Dewi Kesuburan Pasangannya Lahem Dulunya Tapi Itu Sejarah Jadi Memaknai Kata Itu Tergantung Dengan Sejarah Dulu Kita Menganggap Surya Itu kan Anaknya Bapaknya Adipati Karno Nah Sekarang Kalau Alkitab Mengatakan Surya Pagi Di tempat Yang Maha Tinggi Apa Yang Kamu Bayangkan Itu Adipati Karno Punya Bapak Kan Tidak Itu kan Sudah Diserap Dalam Bahasa Indonesia Atau Sekarang Itu Pakai Tenaga Surya Apa Itu Tenaganya Betoro Surya Kan Tidak Ini 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 Namanya Bahasa Perkembangan Bahasa Makanya Dibuatlah Itu Jangan Makan Anak Kambing Bersama Susu Indoknya Itu Adalah Lambang Pemujaan Dewi Kesuburan Nah Tapi Persoalannya Sebelum Jaman Musa Itu kan Diberikan Dalam Kitab Keluaran Pasal 23 19 Sebelum Jaman Musa Apa Ya Begitu Tidak Buktinya Abram Menyambut Tamunya Dengan Daging Lembu Yang Gemuk Dan Dadeh Dadeh Itu Artinya Itu Bukan Dideh Dadeh Itu Ini Apa Keju Nah Itu kan Disajikan Bersama Sama Tidak Boleh Makanya Kalau Sampai Sekarang Di Israel Yang Namanya Apa Restoran Restoran Barat Itu Seperti KFC Meg Di Itu Ada McD Atau KFC Yang Warnanya Merah Tertulis Low Kosher Tapi KFC FD Yang Warnanya McDonald Yang Warnanya Biru Tertulis Kosher Karena Apa Karena Memasak Daging Bersama Susu Itu Tidak Boleh Kalau Orang Yahudi Makanya Di Restoran Yaudi Anda Lihat Di Pagi Hari Telor Tidak Boleh Campur Dengan Daging Hanya Ada Telor Kopi Ada Kan Ya Tapi Ketika sore Daging Saja Tidak Boleh Dicampur Susu Tidak Boleh Dicampur Telor Itu Caranya Orang Yahudan Ini Memang Berlaku Bagi Yahudi Tapi Tapi Kalau Orang Lain Kami Paling Torat Torat Yang Mana Kamu Makan Unta Hanya Babi Satu Diambil Yang Lain Diperbolehkan Ini Kita Baca Sejarah Perlunya Seperti Itu Ini Hukum Kedua Namanya Edot Hukum Yang Ketiga Namanya Hukim Hukim Itu Hukum Tanpa Alasan Kalau Kamu Taat Kamu Benar Kalau Kamu Gak Taat Kamu Salah Alasannya Gak Perlu Dicari Gak Ada Alasannya Apa Yang Gak Boleh Dimakan Ontah Kelinci Pelanduk Babi Dan Seterusnya Ini Urutan Urutannya Tapi Orang Bertanya Kenapa Kok Babi Dilarang Sudah Jelas Gak Ada Alasan Kamu Taat Atau Tidak Cacing Pita Itu Yang Dicari Cari Alkitab Cacing Pita Gak Ada Setiap Binatang Selalu Ada Cacing Pitanya Tinggal Kadarnya Masaknya Harus Berapa Derajat Kan Tapi Kenapa Dilarang Maka Ada Banyak Pendapat Salah Satu Pendapat Pilo Pilo Itu Seorang Filosof Yahudi Yang Hidup Di Alexandria Lahir Tahun 20 Sebelum Masai Meninggal Tahun 50 Setelah Masai Dalam Bukunya Yang Berjudul The Special Law Jilid 4 Nggak Usah Anda Pergi Jauh Jauh Nggak Usah Nantang Nantang Debat Anda Cek Bener Apa Omongan Saya Kenapa Harus Nantang Nantang Debat Cek Bener Apa Enggak Dan Kasih Edukasi Pada Audien Bener Enggak Yang Saya Katakan Kalau Saya Salah Silahkan Dikoreksi Kenapa Harus Menghadirkan Saya Saya Sejak Dulu Enggak Suka Yang Begitu Begitu Saya Ini Ini kan Kepinginnya Orang Bersaksi Tanpa Melugai Menang Tanpa Ngasorake Menang Tanpa Ngasorake Ngeluruk Tanpa Bolo Tadi Maka Jangan Sampai Orang Lain Merasa Kalah Karena Kita Itu kan Menimbulkan Kesan Tidak Baik Kedepan Indonesia Itu Bisa Pecah Kalau Kita Gegeran Terus Soal Agama Dulu Kita Hampir Pecah Soal Borobudur Dan Perambanan Itu Gara Gara Pindah Agama Itu Sejarah Abad Ke-8 Sudah Pernah Ada Rakai Pikatan Rakai Penangkaran Zamannya Itu Orang Pindah Agama Dari Siwa Ke Buddha Terus Siwanya Enggak Diurusi Namanya Raja Kan Adil Semuanya Yang Diurusi Hanya Agamanya Bikin Borobudur Monumen Buddha Ketika Generasi Berikutnya Pramudya Wardani Menikah Dengan Raja Pikatan Yang Namanya Hindu Baru Dibangun Jadi Prambanan Berimbang Prambanan Hindu Borobudur Buddha Puncaknya Binika Tunggalika Di zaman Majapahit Jangan Rusak Lagi Karena Debat Agama Kita Ini Terus Mengabarkan Injil Silahkan Tugas Kita Sudah Selesai Tapi Jaga Keutuhan Bangsa Dan Negara Ini Jangan Dirusak Karena Kebencian Dirusak Karena Yang Macem Tadi Ini Saya Menjelaskan Dari Sumbernya Hindu Seperti Apa Yahudi Seperti Apa Soal Anda Pilih Kristen Ya Itu Urusan Kita Anda Anda Tidak 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 Makanya Lokoser Lokoser Tadi Lalu Yang Terakhir Tadi Yang Hukim Tadi Kenapa Babi Dilarang Katanya Pilo Karena Itu Daging Yang Paling Lesat Di Seluruh Muka Bumi Bagi Yang Memakannya Berarti Pilo Tidak Makan Tetap Tapi Tanya Gimana Rasanya Babi Enak Bro Enak Sekali Ya Sudah Berarti Karena Itu Dia Refleksi Kenapa Keluaran Dan Tanah Mesir Sampai Harus Mengembara 40 Tahun Karena Ketidak Taatan Orang Israel Cerita Begitu Maka Mereka Dikasih Tuhan Perintah Berjiwalah Merdeka Sampai Tanah Perjan Ternyata Mereka Berjiwa Budak Lebih Baik Kita Di Mesir Sekalipun Kita Ini Bangsa Budak Tapi Tidak Kurang Makan Tidak Kurang Minum Nah Disini Kita Kekurangan Air Dan Makanya Terjadi Peristiwa Meribah Itu Maka Yang Dibayangkan Cama Israel Kuali Yang Berisi Daging Kalau Daging Sapi Kambing Betapa Lesat Kalau Daging Babi Bukan 40 Tahun Lagi Bisa 60 Tahun Seperti itu Katanya Pilu Lalu Ada Ragi Pemikir Lain Yang Mengatakan Kenapa Babi Dilarang Karena Yang Sulung Haru Dipersembahkan Kepada Tuhan Ya Buah Sulung Anak Sulung Yang Sulung Dari Kambing Domba Dicerahkan Kepada Tuhan Korban Pertama Pertama Yang Diterima Tuhan Korbannya Habel Yang Sulung Dari Kambing Dan Domba Nah Sekarang Kalau Menandai Kesulungannya Untuk Binatang Sapi Anaknya Dua Tiga Kan Gampang Sekarang Kambing Anaknya Dua Dan Tiga Mudah Tapi Kalau Babi Anaknya Belasan Gimana Itu Alasan Praktis Kenapa Babi Itu Tidak Menjadi Binatang Korban Karena Sulit Menandai Kesulungannya Masuk Akal Apa Tidak Jadi Jangan Cari Cari Baca Ceng Pita Tidak Ada Urusannya Itu Pokoknya Non Yahudi Tidak Boleh Ya Sudah Jangan Yahudi Tidak Boleh Sudah Jangan Makan Bagi Non Yahudi Yang Boleh Silahkan Tapi Jangan Terlalu Banyak Nanti Kolesterol Itu Saja Orang Kesehatan Pake Hukum Hukum Merdeka Nurani Kita Yang Bisa Menilai Ini Boleh Ini Tidak Boleh Semuanya Boleh Semua Makanan Itu Tahir Tapi Calakala Orang Yang Saudaranya Jadi Tersandung Karena Makanan Kita Jadi Kita Disuruh Lebih Daripada Melaksanakan Hukum Kita Boleh Pun Kita Tidak Lakukan Demi Orang Lain Tidak Menjadi Batu Sandungan Itu Baru Spiritualitas Yang Benar Katanya Rasul Paulus Semua Makanan Itu Tahir Tapi Celakalah Orang Gara Gara Makanan Kita Yang Lain Tersandung Misalnya Di Dapur Kita Tetangga Kita Muslim Lalu Kita Masak Babi Kan Dia Tidak Mau Makan Di Tempat Kita Maka Kalau Makan Babi Di Tempat Luar Saja Di Rumah Pastikan Tidak Ada Babi Supaya Tetangga Kita Bisa Makan Di Rumah Kita Itu Yang Diajarkan Kanal Kitab Nah Yang Begini Yang Mau Disempurnakan Apanya Lagi Yang Disempurnakan Ini Sudah Sempurna Itu Secara Moral Sejarah Kronologi Sejarah Arkeologi Kristen Sudah Sempurna Tidak Perlu Disempurnakan Lagi Mana Lagi Yang Disempurnakan Kita Tidak Hanya Disuruh Melaksanakan Hukum Secara Taat Tapi Kita Disuruh Bertimbang Rasa Dengan Yang Berbeda Dengan Kita Kan Luar Biasa Nah Kemudian Kenapa 30 Tahun Kan Yesus Setelah Muncul Kan Baru 30 Tahun Kenapa 12 Sampai 30 Itu Hilang Karena Umur 8 Hari Brit Hamilah Sunat Umur 12 Hari Bar Miswah Umur 30 Tahun Baru Boleh Muncul Di Depan Umum Semua Orang Yahudi Bukan Hanya Yesus Makanya Kumpulkanlah Orang-orang Israel Yang Umurnya Antara 30 Sampai 50 Tahun Untuk Bertugas Di Kemah Suci Karena Umur 20 Belum Boleh Umur 27 Belum Boleh Baru Umur 30 Boleh Karena Apa Umur 30 Itu Lakoah Umur Kekuatan Kenapa Abraham Melihat Hariku Dan Dia akan Bersuka Karena Ia telah Melihatnya Kata Yesus Orang Yahudi Yohanes Pasal 8 Ayat 56 57 58 Umur Belum Sampai 50 Tahun Kenapa 50 Tahun Karena 50 Tahun Usia Memberi Nasehat Itu Hukumnya Ada Sampai 60 Ya Saya Bacakan Lagi Tekstnya Dokumennya Umur 50 Tahun Usia Memberi Nasehat Makanya Kamu Ini Umur Baru Kira-kira 30 Tahun Kamu Belum Waktunya Memberi Nasihat Bagaimana Kamu Mengatakan Abram Melihat Hariku Kira-kira Seperti itu Padahal Yesus Mengatakan Abram Melihat Hariku Dari Firdaus Abram Melihat Janji Tuhan Menyelamatkan Seluruh Dunia Berkat Yang terakhir Apa Kamu Akan Diberkati Namamu Akan Masyur Kamu Akan Menjadi Berkat Yang Memberkati Kamu Diberkati Yang Mengutuk Kamu Dikutuk Dan Oleh Semua Kaum Di Muka Bumi Akan Mendapatkan Berkat Janji Ini Yang Belum Dikenapi Saat Abram Lalu Abram Sekarang Di mana Di Firdaus Makanya Ada Kisah Pangkuan Abram Seharus Abram Melihat Dari Firdaus Selama Ribuan Tahun Kapan Janji Tuhan Dikenapi Ketika Yesus Mengatakan Abraham Melihat Hariku Saat Itulah Janji Dikenapi Tapi Orang Yahudi Tidak Tanggap Umur Belum Sampai 50 Tahun Karena Usia 50 Tahun Itu Usia Memberi Nasihat Nah Makanya Dikatakan 50 Tahun Itu Maknanya Itu Lalu Ben Sissim Lassiknah Usia 50 60 Tahun Itu Adalah Hari Tua Terus Kemudian Ben Sipim Lassi Ifah Usia 60 Tahun Usia 70 Tahun Usia Sempurna Ben Semonim Lagifurah Usia 80 Tahun Tambahan Kekuatan Kenapa Ya Kenapa Karena Kalau Kita Umusia Manusia 70 Kalau Kuat 80 Tahun Dari Masmur Lalu Usia 90 Tahun Ben Tis Im Lassuah Usia Bungkuk 60 Tahun Bungkuk Begini Pakai Tekan Lalu Usia 100 Tahun Ben Meah Ke Ilumet Usia 100 Tahun Seperti Sudah Mati Segera Keluar Dari Ini ajaran Yahudi Jadi Kalau Yesus Mengatakan Usia 12 Usia 30 Joko Padak Orang Tionghoa Atau Orang India Yesus Bukan Orang India Jadi Kemana 12 Sama 30 Tahun Ini Baca Pirke Abud Yesus Ada Di Nasaret Tidak Kemana Mana Ya Makanya Disebut Yesus Orang Nasaret Raja Orang Yahudi Biasanya Orang Itu Disebut Dengan Nama Kota Dia Tinggal Kalau Yesus Itu Pernah Ke India Disebut Sebagai Yesua H Hindi Yesua Orang India Seperti Itu Kira-kira Deskripsinya Secara Berkepanjangan Jadi Memang Kalau Tanyaan Begini Tidak Bisa Singkat Singkat Malah Salah Paham Saya Tunjukkan Dokumennya Seperti Apa Jadi Bangga Kita Menjadi Pengikut Yesus Kan Jangan Ini Lagi Melihat Meliut Lagi Jangan Di Umbang Ambingkan Lagi Kurang Apa Kita Ini Maka Kekristenan Itu Tidak Perlu Disempurnakan Ini Sudah Sempurna Yesus Itu Paling Akhir Tidak Ada Lagi Yang Terakhir Kecuali Di Luar Kristen Tidak Apa-apa Islam Mengatakan Muhammad Nabi Terakhir Penyempurna Itu Karena Islam Tapi Jangan Memaksakan Penyempurna Itu Kepada Orang Kristen Karena Apa Orang Mormon Yang Paling Terakhir Yosef Smith Nabi Terakhir Yosef Smith Lebih Keren Lagi Nabi Amerika Pake Celana jeans Ya Itu Kira-kira Sudara-sudara Yang Bisa Saya Sampaikan Terakhir